oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi apa namanya teman-teman kita akan membahas seputar jumlah soal yang benar untuk kompetensi sosiokultural agar guru honorer bisa lulus passing rate P3K tahun 2021 terkhusus untuk kompetensi sosiokultural jadi selama ini yang kita bahas adalah hanya kompetensi teknis saja yang selalu dibahas berapa sih jumlah soal yang benar untuk kompetensi teknis padahal sebenarnya kompetensi sosiokultural itu juga sangat penting dan menjadi salah satu penentu kelulusan teman-teman di seleksi guru P3K di tahun 2021 utamanya rekan-rekan guru yang ikut di tahap pertama di tes seleksi nanti di bulan Agustus atau bulan September seperti itu ya nah disini ilustrasinya meskipun teman-teman mendapatkan nilai tinggi di apa namanya di kompetensi teknis tapi ternyata teman-teman itu sangat rendah nilainya di kompetensi akumulasi dari kompetensi manajerial dan sosiokultural maka secara otomatis itu teman-teman itu tetap tidak lulus jadi tetap tidak lulus sehingga kita harus mengakui bahwa akumulasi poin yang ada di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural itu sangat berpengaruh untuk kelulusan teman-teman guru di seluruh Indonesia seperti itu ya jadi admin berani mengatakan seperti itu karena kita berdasarkan di aturan permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang membahas tentang ambang batas nilai bahwa setiap guru honorer itu agar bisa lulus menjadi guru P3K harus bisa mencapai tiga jenis ambang batas nilai yang pertama itu ambang batas nilai kompetensi teknis kemudian kedua akumulasi nilai dari kompetensi manajerial dan sosiokultural dan yang ketiga adalah tes wawancara berbasis komputer seperti itu ya oke sekarang kita coba lanjut mengamati bagaimana sebenarnya kompetensi sosiokultural itu nah disini kita coba perhatikan teman-teman ya di kompetensi sosiokultural itu masuk di salah satu tes kompetensi yang harus teman-teman capai juga passing rate-nya meskipun masuk di akumulasi dengan kompetensi manajerial tetapi tetap berpengaruh teman-teman ya jika seandainya teman-teman mengerjakan soal sosiokultural dan semuanya salah atau mendapatkan nilai yang paling rendah atau bebut nilai yang paling rendah di setiap poin di setiap soal itu bisa jadi teman-teman tidak bisa lolos di akumulasi kompetensi manajerial dan sosiokultural kenapa? karena 20 soal itu yang ada di kompetensi sosokultural itu ternyata pilihan ganda teman-teman ya pilihan ganda berjumlah 5 pilihan ganda berjumlah 5 dengan masing-masing opsi jawaban yang benar adalah 5 4 3 2 1 dan 0 dan total soal secara keseluruhan itu adalah 100 nomor ya totalnya adalah total soalnya itu adalah 20 nomor sorry 20 nomor dan total poin penuh ketika teman-teman benar semua di kompetensi sosokultural itu adalah 100 poin bayangkan jika teman-teman dari 100 poin itu hanya mendapatkan 10 poin dari kompetensi sosokultural maka itu bisa mengganggu atau bisa menghambat kelulusan teman-teman lolos di P3K tahun 2021 ini seperti itu ya oke coba kita amati secara seksama teman-teman ya kita amati secara seksama nah disini jelas bahwa untuk kompetensi sosokultural itu itu terdiri dari 10 sampai 20 soal ya terdiri dari 10 sampai 20 soal pilihan ganda teman-teman ya pilihan ganda berjumlah 5 maksudnya berjumlah 5 disini setiap soal setiap opsi jawaban itu mempunyai nilai tertentu kalau jawabannya paling benar itu mendapatkan bobot 5 setiap soal 4, 3, 2, 1, dan 0 dan jika tidak dikerjakan otomatis itu berjumlah 0 nah jadi setiap opsi jawaban itu pasti ada jawabannya teman-teman ya oke jadi teman-teman harap dipahami seperti ini nah sekarang kita masuk ke hitungan-hitungannya untuk kompetensi sosokultural disini hitung-hitungannya teman-teman ya untuk kompetensi sosokultural itu sebaiknya teman-teman sebaiknya ya bukan seharusnya tapi sebaiknya artinya ini tidak dipaksakan tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai nilai ideal ini jadi nilai ideal agar bisa lolos passing rate di kompetensi sosokultural untuk diakumulasikan dengan kompetensi manajerial itu adalah 60% 60%, 60%, 20%, 20% maksudnya dari 20 soal ini dari 20 soal ini teman-teman bisa membaginya menjadi minimal lah seperti itu ya jadi tidak dipastikan tapi minimal bisa 60%, 20%, 20% itu idealnya teman-teman ya untuk pembagian nilai, pembagian opsi jawaban benar karena setiap soal itu memiliki opsi jawaban yang berbeda-beda dengan bobot nilai yang berbeda-beda ketika teman-teman memilih jawaban sesuai dengan pilihan kalian seperti itu ya anggaplah di pertama ketika teman-teman mengerjakan soal sosokultural ternyata sukses mendapatkan poin 4 di setiap soal sebanyak 60% nah sekarang mendapatkan poin 4 sebanyak 60% dari seluruh total soal yang dikerjakan berarti ini sudah luar biasa sekali teman-teman ya ini sangat luar biasa sekali karena hampir separuh dari jumlah jawaban tertinggi teman-teman bisa sapu rata nah sekarang kita coba kali 60% dikalikan 80 60% itu dikalikan dengan 80 itu mendapatkan 48 poin teman-teman ya itu mendapatkan 48 poin nah 48 poin ini ketika kita bagikan dengan 4 maka secara otomatis itu mendapatkan 12 ya 12 ini inilah yang dikatakan 12 soal yang benar jadi kalau teman-teman mengikuti ujian seleksi kompetensi sosokultural dan benar 60% yang berbobot 4 bernilai 4 maka teman-teman itu dianggap sudah benar 12 soal seperti itu ya berarti sudah dianggap benar 12 soal kemudian teman-teman lanjut mengerjakan lagi soal sosokultural dan mendapatkan tingkat kebenaran 20% dengan bobot 5 wow luar biasa dengan bobot 5 ya berarti ternyata ada yang poin penuh disini bobot 5 jadi kalau 20% bobot 5 berarti teman-teman itu mendapatkan 20 poin ya jadi jangan ragu teman-teman mendapatkan 20 poin 20 poin ini dibagi 5 itu 4 soal berarti kalau 20% dari 20 soal teman-teman mendapatkan poin atau bobot nilai 5 dari setiap soal kalau 20% berarti itu dianggap benar 4 soal ini sudah lumayan ya karena tadi ada yang 12 soal yang bobot 4 seperti itu ya nah kemudian kemudian lanjut lagi mengerjakan soal ternyata teman-teman mendapatkan bobot 3 dengan tingkat akurasi hampir 20% berarti 20% itu dikalikan 6 nah di 20% itu dikalikan 6 teman-teman ya dikalikan 6 kemudian mendapatkan dikalikan 60 sorry bukan dikalikan 60 sama dengan mendapatkan 12 poin ya mendapatkan 12 poin 12 poin ini kemudian kita bagi 3 kenapa dibagi 3 karena 20% soal yang teman-teman kerjakan itu sukses meraup 3 poin per nomor itu sebanyak 20% dari 20 nomor nah hasilnya berapa 12 poin dibagi 3 itu hasilnya 4 ya berarti 4 soal yang benar jika teman-teman sukses menjawab soal dengan bobot 3 sebanyak 20% jadi 12 ditambah 14 ditambah 4 itu hasilnya 20 soal jadi sudah cukup teman-teman mengerjakan semua 20 soal dengan tingkat kesuksesan akurasinya itu adalah 60% mendapatkan bobot 4 kemudian 20% mendapatkan bobot 5 dan 20% mendapatkan poin 3 dari keseluruhan soal yang ada nah kalau begini kalau begini yang kita dapatkan apa yang terjadi yang terjadi adalah teman-teman bisa mendapatkan nilai secara keseluruhan nilai akumulatif sosio-kultural yang sangat tinggi teman-teman ya jadi jika sudah seperti ini maka amanlah bagi teman-teman untuk bisa lolos passing rate khusus di kompetensi sosio-kultural yang akan diakumulasikan dengan nilai kompetensi manajerial teman-teman jadi kompetensi sosio-kultural ini jangan dipandang reme teman-teman ya meskipun soalnya cuma 20 tapi kalau kita pandang reme dan hanya mendapatkan poin 1-2 saja atau poin 0 maka teman-teman bisa saja dibawa passing rate untuk akumulasi sosio-kultural dengan kompetensi manajerial seperti itu teman-teman ya oke mungkin cukup sampai disini video informasi saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati